Nasib dilu sugi arti, rumah dirobohkan anak kandung pakai bulldozer perkara warisan, hanya bisa menangis. Aksi seorang anak nekat merobohkan rumah ibu kandungnya tengah viral di media sosial. Momen saat bulldozer yang disewa pria bernama Hoirul itu meratakan rumah sang ibu pun viral di media sosial usai diunggah akun Instagram Terang Media Minggu, 19 Mei 2024. Peristiwa itu berlangsung di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada Jumat, 17 Mei 2024, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kala itu, Hoirul Ramdhani memimpin langsung proses perobohan rumah ibu kandungnya yang bernama Sugiarti. Kini, rumah yang berada di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo rata dengan tanah dan tersisa puing-puing bangunan dan ruang dapur di sisi belakang. Kini Sugiarti dan keluarganya tinggal di rumah orang tuanya, Tono, 73, yang berdampingan dengan rumah tersebut. Tono mengatakan, Sugiarti masih menangis sedih akibat pembongkaran rumah yang dilakukan anak kandungnya. Kalau masalah bangunan rumahnya, kami sudah ikhlas. Lagi pula selama kita sehat, kita bisa usaha untuk membangunnya kembali, ungkapnya Tono, dikutip dari tribunjabar.id. Menurut Tono, kesedihan yang dirasakan Sugiarti karena ketegaan anaknya yang membongkar rumah itu menggunakan bulldozer. Kalau pembongkaran rumah ini sudah kami rundingkan dan kami sepakati antara Sugiarti dan Dani, sapaan akrab Hoirul Ramadhani, tuturnya. Namun bayangan kami pembongkaran itu dilakukan secara manual, agar sisa-sisanya masih digunakan lagi oleh Dani untuk membangun rumah di Kecamatan Pagelaran, terangnya. Namun ternyata pembongkaran itu dilakukan dengan menggunakan bak Hoi, imbuhnya. Kendati begitu, keluarga pun terkejut saat bak Hoi sekonyong-konyong datang dan membongkar rumah Sugiati. Bahkan, beberapa kali keluarga mengalihkan Sugiati dari lokasi pembongkaran agar tidak melihat proses pembongkaran tersebut. Saat itu, Dani naik di atas bak Hoi itu. Kami alihkan ibunya ke rumah keluarga yang jauh, agar tidak bersedih melihat proses pembongkaran, jelas Tono. Tony mengatakan, sebelum pembongkaran tersebut, Hoirul memang sempat datang ke Sugiati. Meminta bagian harta gonogini atas ayahnya, Yono Mitro. Sugiati dan Yono Mitro dulunya adalah pasangan suami istri, hingga dikaruniai seorang anak, Hoirul Ramadhani. Namun, mereka bercerai dan Hoirul Ramadhani tinggal bersama ayahnya di kecamatan Pagelaran.